Di sini ada beberapa data terkait dengan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi kita memang di tahun 2018 itu terbaik sejak 2014. Pertumbuhannya meningkat hingga 5,17 persen. Pak Tahir, bagaimana Anda melihat data-data ini? Begini ya, kalau kita bicara growth, tidak hanya bicara presentasinya, yang terpenting itu adalah isinya. Isi daripada growth ini apa? Dan growth itu satu negara itu relatif, bukan absolut. Jadi kalau saya lihat bahwa Indonesia menikmati 5,17 persen, pertanyaan saya kedua adalah isinya apa di kontennya? Kita semua tahu bahwa isinya adalah infrastruktur. Bahwa itu yang tepat. Kalau itu misalnya 7 persen tapi konsumtif, itu malah mencelakakan negara. Jadi menurut saya isinya daripada growth ini yang penting. Dan Pak Jokowi telah memilih yang tepat. Pak Jokowi. Meskipun 5,17 persen tetapi isinya tepat. Yang tepat, yang penting itu isinya Pak. Oke, jadi kita juga bisa melihat ada beberapa data yang seperti yang Anda lihat. B, PDB ekonomi kreatif kita mencapai Rp1.150 triliun. Pada tahun 2018, ini adalah PDB ekonomi kreatif. Tapi secara keseluruhan, PDB tahun 2018 adalah Rp14.850 triliun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak Eko menanggapi pencapaian PDB kita? Ya, ekonomi kreatif memang adalah sebuah sektor ekonomi atau sebenarnya aktivitas ekonomi ya. Kalau kita lihat ya. Itu yang tumbuh ya. Karena ini tumbuhnya itu pertama saya rasa karena didukung juga dengan booming sosial media gitu ya. Booming ya masyarakat milenial yang masukkan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sifatnya ke arah ekonomi kreatif. Ada seni pertunjukan ya dan berbagai macam bentuk-bentuk dari ekonomi kreatif gitu ya. Dan ini memang peningkatannya cukup pesat gitu ya. Kalau kita lihat dari 2014 sampai 2018 gitu. Dan ke depan saya rasa ini tetap akan punya potensi besar gitu ya. Seiring dengan adanya juga pertumbuhan sektor pariwisata gitu ya dan hal lainnya. Jadi kita bisa lihat lagi ini ada data yang memang dana bansos yang disalurkan. Hingga 28 Februari 2019 sebesar 23,6 triliun rupiah. Angka ini setara 24,3 persen target APBN yang sebesar 102 triliun. Nah usaha bantuan-bantuan ini Pak Tahir biasanya. Ya Pak Tahir juga pasti ada kontribusinya. Silahkan Pak Tahir. Jadi kalau menurut saya Bapak Presiden memperhatikan kesejahteraan yang dimana dasarnya adalah di atas keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Presiden tidak hanya dana bansos dibusatkan kepada Jawa. Tetapi kepada seluruh daerah. Sehingga sekarang orang yang tinggal di Papua bisa menikmati harga bensin sama dengan Jawa. Jadi orang Jawa tidak harus mempunyai privilege menikmati semua kekayaan negara ini. Pak Presiden tekankan bahwa keadaan sosial silah kelima itu penting ditegakkan di Indonesia. Wah jadi dana bansosnya sangat efektif disalurkan. Kita juga bisa melihat ini dalam tema kesejahteraan sosial penerima keluarga harapan mencapai 10 juta orang dengan anggaran 34,3 triliun rupiah. Dan ada tiga kartu sakti yaitu kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat dan juga kartu keluarga sejahtera. Dan tentunya bukan hanya tiga kartu ini saja, jika Pak Jokowi terpilih kembali rencananya ada tiga kartu sakti lanjutan di 2019. Ada kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar kuliah dan juga kartu prakerja. Bagaimana banyak sekali mungkin kubu sebelah menyatakan kalau misalnya kartu-kartunya efektif tidak perlu tiga kartu ini. Bagaimana Pak Tahir? Ya harus lalu dipisahkan gitu, yang misalnya beasiswa itu satu, lalu kesehatan satu, lalu dan mengenai pekerjaan satu. Itu semua di dunia, semua negara juga demikian. Tidak ada bilang satu kartu, memenuhi semuanya tidak ada itu. Saya kira ini adalah tepat pembagiannya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Karena kalau kuliah itu kan adalah menciptakan bangsa Indonesia yang lebih cerdas. Kalau kesehatan itu adalah kualiti hidup daripada orang Indonesia, pasti itu tak lepisah. Mari kita lihat lagi, ada keuangan dan juga investasi. Utang pemerintah pusat hingga saat ini mencapai 4.500 sekian triliun rupiah. Saya lempar langsung ke pakar ekonomi Pak Eko, bagaimana Anda melihat? Ya sebenarnya gini, konteks utang ya, faktanya memang ada peningkatan utang dalam beberapa tahun terakhir. Itu harus kita juga akui, tetapi menurut saya secara keseluruhan memang terhadap PDB, utang kita juga memang relatif di bawah 60%. Kita juga harus fair melihat bahwa ini memang dibandingkan dengan negara lain juga cukup aman. Dan sebetulnya, kalau kita lihat ratusan negara yang ada di dunia ini, hampir semuanya juga memang punya utang. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa utang ini benar-benar harus produktif. Punya nilai tambah dan punya daya dorong terhadap sektor perekonomian. Nah ini yang kemudian, ya menurut saya juga akhirnya menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Menurut saya juga mungkin akan dibahas juga nanti di dalam debat malam ini. Tadi Pak Eko menyebut 60% ya, tapi PDB kita 14.850, ini mungkin hanya 35% ya? Sekitar 30-an persen ya. Jadi ini sangat aman sebenarnya utang. Sebetulnya, ya kalau dari konteks itu masih sangat aman ya. Tapi walaupun begitu, kita lihat tadi di data pertama pertumbuhan ekonominya dari 5,1 sekarang ya 5,17. Sebetulnya tidak keluar dari angka 5% gitu ya dengan peningkatan utang itu. Sehingga itu juga harus mampu dijawab ya oleh incumbent saat ini gitu ya. Oke, siap.